Gyu adalah Hashira yang bisa mengendalikan teknik penapasan air, teknik yang sama-sama dimiliki atau dikuasai oleh Tanjiro Kamado. Gyu bisa menggunakan teknik air ini dengan baik dan ia bisa menghabisi beberapa iblis dengan mudah menggunakan teknik tersebut. Bahkan ketika melawan salah satu iblis lower moon yaitu Rui, Gyu bisa membunuhnya dengan cepat tanpa berkeringat sedikitpun. Pastinya kemampuan penapasan air yang dimiliki oleh Gyu ini sudah tidak bisa diragukan lagi kehebatannya. Dari 9 Hashira yang ada di serial anime Kibetsu Yaiba, Tamioka Gyu merupakan salah satu dari 5 Hashira terkuat yaitu ia berada di posisi kedua setelah Gyu Mei. Kekuatan yang dimiliki oleh Gyu memang sudah tidak bisa diragukan lagi karena ia bisa menghabisi iblis kuat dengan mudah. Bahkan iblis upper moon yang bernama Akaza juga menganggap kalau Gyu merupakan Hashira air paling terampil dan paling kuat yang pernah ia temui selama 50 tahun terakhir. Jika biasanya teknik penapasan hanya memiliki 10 teknik, Gyu malah bisa menggunakan teknik ke-11 dari Breath of Water. Pernapasan air ke-11 yang diberi nama Dead Form ini sempat digunakan oleh Gyu untuk menghabisi Rui, iblis lower moon. Dead Form membuat pemburu iblis akan menghentikan gerakan tubuh untuk mengaktifkan kemampuannya yang dapat menangkal serangan yang diterima. Meski demikian, teknik penapasan ke-11 ini tidak terlalu efektif untuk digunakan karena serangan yang cepat tidak bisa ditangkis oleh teknik ini yang membuat Gyu akan terbunuh jika menggunakannya untuk melawan iblis yang cepat. Sabito merupakan karakter dengan toping rubah yang muncul pada awal episode Kemetsu No Yaiba. Haori yang digunakan oleh Gyu sama persis dengan Haori yang digunakan oleh Sabito untuk mengenang kematian Sabito. Gyu dan Sabito memiliki masa lalu yang cukup kelam, yaitu keluarga mereka terbunuh oleh iblis dan mereka saling bertukar cerita atas kejadian tersebut hingga akhirnya mereka menjadi sahabat baik. Ketika memasuki proses ujian, Gyu terluka oleh iblis dan Sabito segera menyelamatkannya. Setelah itu, ada teriakan orang lain yang meminta tolong lalu Sabito pun bergegas ke arah suara tersebut. Namun Sabito tidak pernah kembali lagi sejak kejadian tersebut. Meskipun berhasil melewati ujian dan saat ini menempati posisi hasira air, Gyu merasa gagal karena sahabat baiknya terbunuh pada saat ujian. Seperti yang sudah diperlihatkan di dalam anime bahwa Gyu tidak memiliki seseorang yang disebut sebagai teman. Dia merupakan karakter yang kesepian sehingga hasiran lainnya Shinobu Kocos lalu menggodanya tentang kesepiannya dan Gyu juga sulit untuk berteman dengan siapapun. Meskipun Gyu tidak peduli dengan hal itu, terkadang ia kesal dengan perilaku Shinobu yang sering mengganggunya. Gyu mengatakan bahwa dia tidak ingin berteman karena mereka hanya akan menjadi beban baginya. Meskipun Gyu tidak menunjukkan emosi sama sekali, dia telah mengembangkan rasa rendah diri sejak kecil. Dia mengerti bagaimana rasanya diintimidasi oleh orang lain. Gyu juga membiarkan iblis hidup jika mereka tidak memakan manusia. Hal itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki perasaan benci terhadap iblis dan dia percaya pada kesetaraan. Gyu merupakan karakter dengan rasa keadilan yang sangat tinggi, tetapi hal tersebut tidak begitu terlihat karena dia sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Contohnya adalah Gyu membiarkan Tanjiro dan Nezuko hidup meski mengetahui fakta bahwa Nezuko adalah seorang iblis. Sedangkan Hasira lain mungkin akan langsung membunuh Nezuko tanpa memikirkan apapun. Karena itu, Gyu sangat menjunjung tinggi rasa keadilan meskipun sedikit melanggar aturan Demon Slayer. Gyu merupakan salah satu dari empat Hasira yang menggunakan katana Nichirin biasa. Sedangkan tiga karakter lainnya adalah Kiyojiro Rengoku, Sanemi, Shinajukagawa, dan Muichiro Tokito. Nichirin milik Gyu punya ukuran dan bentuk standar yang berwarna biru tua. Itulah sedikit fakta tentang Gyu Tamioka yang tidak pernah tersenyum. Semoga kalian menyukainya dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.